assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi syadikom disini apa kabarnya teman-teman sekalian semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah subhanahuwata'ala Oke di tutorial kita kali ini kami akan memberikan cara mengatasi awes snap ya pada Google Chrome tampilannya seperti ini ya mungkin diantara kalian pernah mengalami atau sedang mengalami permasalahan seperti ini ya jadi disini kita akan lakukan cara mengatasi awes snap pada Google Chrome namun sebelumnya saya informasikan sedikit ya penyebab dari permasalahan ini yaitu diantaranya karena adanya virus di perangkat perangkat kalian adanya ekstensi Chrome yang tidak cocok koneksi kalian internet kalian yang tidak stabil dan kapasitas RAM perangkat yang sudah habis Oke untuk lebih lanjut simak terus videonya check out Oke pertama-tama kita masuk ke my computer ya klik start lalu klik my computer selanjutnya klik kanan di speci ya klik dan pada bagian di speci lalu pilih properties kita tunggu sampai jendela properties muncul ini kita minimis ya supaya lebih jelas kelihatannya Oke sekarang sudah tampil ya jendela dari settingnya selanjutnya kita Scroll ke bawah ya bagian sebelah kanan lalu pilih advanced system setting ya advanced system setting selanjutnya pada bagian jendela system properties klik pada bagian tab Advanced lalu pada bagian jendela performance klik setting ya di sini ya klik setting disini selanjutnya akan muncul jendela performance option-nya selanjutnya pilih lagi tab Advanced yang di tengah ini ya kita klik lalu bagian ini kita pilih cheng ya kita klik cheng akan tampil seperti ini selanjutnya di bagian virtual memory ini biasanya di sini di checklist ya jadi hilangkan checklistnya ya sobat automatical manage disini dihilangkan checklistnya seperti ini ya Oke langkah selanjutnya kita tandai drive-nya ya di sini kita pilih drive C lalu pada bagian bawah custom size kita tanda ya yang bundar di dekat custom size kita beri tanda seperti ini ya sobat Oke selanjutnya kita akan tentukan nilai dari inisial size nya ya kemudian ini kita akan beri nilai ya inisial size dan maksimum size nya Oke sebelumnya sebelum kita mengisi inisial size nya kita harus ketahui dulu ya jumlah RAM yang terdapat pada laptop atau komputer kita ya jadi untuk mengetahui cara melihat jumlah RAM yang kita miliki caranya kita menuju ke bagian di speci ya lalu pada bagian di speci ini kita klik kanan lalu pilih properties selanjutnya kita tunggu ya Oke seperti ini tampilannya ya tampilan generation setting di sini di sebelah kanan bisa kita lihat ya ini saya RAM nya 2 GB ya jadi cara melihatnya bisa melalui di sini ya sobat setting jadi kita sudah mengetahui jumlah RAM yang saya miliki di sini 2 GB selanjutnya kita akan memperlihatkan rumus dalam menentukan inisial size dan maksimum size nya ya di sini saya akan memperlihatkan rumusnya di sini saya akan buka notepad dulu ya untuk menuliskan rumusnya Oke yang pertama kita akan menentukan rumus menentukan nilai dari inisial size nya ya jadi caranya bisa diikuti ya sobat Oke untuk di sini caranya yaitu 1,5 kali besar RAM kali 1024 ya ini untuk 1 GB ya nilai 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 ribuannya ya 1024 jadi 1,5 kali jumlah RAM nya 2 GB kali 1024 sama dengan setelah jumlahkan jumlahnya itu 3072 ya 3072 selanjutnya kita 3072 ini kita masukkan di bagian inisial size nya ya jadi perhatikan sesuai dengan di video ya sobat selanjutnya kita akan menentukan nilai dari maksimum size nya ya rumusnya itu nilai dari inisial size kita kalikan 3 ya jadi di sini 3 dikali jumlah inisial size jadi 3 dikali 3072 ya hasilnya di sini setelah kita kalikan jumlah untuk maksimum size nya 9216 ya jadi ini 9216 kita isi di bagian maksimum size ya Oke caranya seperti ini ya sobat ikuti subscribe video Oke setelah itu kita cross dulu ini ya kita klik set setelah itu klik OK selanjutnya kita tunggu selanjutnya sampai berproses biasanya di sini kan dia berproses dalam mengatur nilai dari RAM yang kita miliki ya jadi ya Oke setelah itu kita OK kembali ya Lalu kita OK lagi Oke seperti ini caranya ya sobat setelah menentukan inisial inisial size dan maksimum size nya silahkan kalian restart laptop ataupun komputer kalian ya jadi setelah di restart nanti kita bisa lihat perubahannya ya sobat jadi silahkan restart laptop kalian Oke di bagian ini setelah kita restart kita coba buka browser Chrome nya ya oke di sini saya buka untuk situs YouTube nya ya karena di laptop saya ini di bagian YouTube situs YouTube nya apabila kita buka situs YouTube lebih dari satu tab maka akan terjadi snap nya ya atau ada permasalahan tidak bisa membuka tampilan tab dua ataupun tiga Oke disini saya tunggu dulu ya sampai situsnya tampil sempurna selanjutnya saya akan coba membuka tab lagi ya tab di browser Chrome ini Oke seperti ini ya Oke ini tampilannya sudah bisa ya biasanya kalau buka dua tab dia akan langsung muncul pemerintahuan Ausnap tapi ini sudah bagus ya jadi demikian caranya ya sobat untuk mengatasi Ausnap pada browser Google Chrome ya demikian tutorial kita kali ini ya sobat semoga video ini bermanfaat bagi kalian ya dan apabila ada yang kurang jelas dari kata-kata atau caranya bisa ditulis di kolom komentar Oke akhir kata saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa ya dukungannya untuk mendukung terus channel syadikom agar bisa lebih membagikan tutorial tutorial pemanfaat selanjutnya terima kasih atas perhatiannya dan dukungannya saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati